Halo Assalamualaikum sahabatah Mica Nah kali ini berhubung kemarin ada yang tanya sama Mica Gimana sih kak cara bikin thumbnail Nah thumbnail itu kayak gini teman-teman Jadi sebelum masuk ke video itu ada gambar-gambar tentang video kita Nah bagi teman-teman youtubers pasti udah tau kan ya Ini fungsinya kita bikin thumbnail ini untuk apa Nah thumbnail ini bukanlah faktor utama supaya banyak viewers kita Tapi jika thumbnail kita ini menarik perhatian orang Maka video kita akan di view sama orang lain gitu Nah makanya thumbnail ini harus kita bikin Nah aku kasih contoh misalnya kalau aku mau cari sesuatu di youtube Jadi aku nanti klik aku ketik di penelusuran gitu kan Google misalnya aku cari cara mau masak gitu Nah terus akan muncul banyak channel dengan berbagai tips dan video-videonya Nah aku pasti mandang yang thumbnailnya menarik dan aku view Nah gitu contohnya Nah teman-teman bisa masuk ke aplikasi pixel lab Dan ini bisa teman-teman download di playstore atau aplikasi store ya Nah terus pilih image size nya dulu image size ini untuk kita sesuaikan Ini ini untuk kan untuk thumbnailnya youtube gitu Jadi pilih itu Terus biasanya aku kasih backgroundnya itu warna putih Jadi aku nggak pakai warna-warna lain jadi warna putih Terus klik icon tambah di atas Lalu teman-teman pilih gambar mana yang mau dijadikan Untuk background eh bukan background thumbnail ini Nah aku karena ini candy barbie jadi aku ambilnya candy barbie ya Yang udah aku foto udah aku siapin terlebih dahulu Terus kita cari Geser aja teman-teman ke kanan gitu Aku mau pasang stroke Stroke itu kayak bingkai gitu loh Nah disini kegalauan mama tuh kayak gitu Kalau aku ya Kalau ngeditnya aku tuh kayak gitu Jadi galau pilih warna Sesuaiin warna Sesuaiin warna tulisan Nanti tulisannya apa Nah kayak gitu-gitu Diatur gitu Sedemikian rupa Semenurut kita menariknya Karena menarik menurutku Belum tentu menarik menurut kalian gitu kan Nah jadi semaunya kita aja Nah disini akunya maunya kayak gini Terus kalau menambahin text sama kayak tadi teman-teman Tinggal pencet Tombol tambah itu Terus nanti akan muncul tulisan Maka kita tinggal ketik aja gitu Disini kan aku candy barbie Jadi aku ambil tulisannya tuh yang ini Nah teman-teman bisa pilih tulisannya tuh banyak Jadi tergantung kita mau pilih yang mana Nah aku pilih tulisan yang kayak gini Terus kalau mau kasih bingkai Juga bisa Teman-teman bisa pilih Stroke tadi lagi Nah kayak gini Terus warnanya tinggal teman-teman ubah Nah aku warnanya maron aja biar mirip Terus aku ambil stroke Strokenya warna apa ya Biar gak banter gitu kan Nah ya bisa kita cocok-cocokin Pokoknya strokenya warna apa gitu Garis pinggirnya warna apa Isi tulisannya warna apa Itu Tergantung maunya kita aja teman-teman Tergantung kitanya warna apa ya Pokoknya tuh tinggal digeser-geser Mau warna apa gitu Disini aku pilih lagi Sampingnya itu Kita bisa Ngasih efek gitu teman-teman Ini kayak muncul timbul gitu Tulisannya ya Nah terus aku tambahin lagi tulisan Aku mau kasih tulisan lain Selain daripada candy barbie tadi Ya mungkin kayak aku Karena aku kan tutorial Jadi aku buat lah DIY alamica atau apa segala macemnya Yang menurut kalian Bisa mewakili video kalian gitu Nah jadi karena ini aku DIY tutorial Jadi aku bikin ya Menurutku seperti ini gitu Terus aku ganti tulisannya Ya sama kayak tadi Tulisannya mau gimana Terus kalian tinggal tambahin stroke-nya Tinggal tambahin warna Shadownya gitu-gitu Pokoknya teman-teman Tinggal geser-geser aja Kesamping kanan Dan mana yang suka Mana yang Kira-kira cocok Yaudah Langsung aja dipilih gitu Nah Ini sih belum fix Biasanya tuh aku lama banget Untuk ngedit thumbnail aja Karena Memang harus dipikirin Matang-matang gitu kan Gimana thumbnail kita Biar lebih menarik Terus kalau mau masukin icon Juga sama teman-teman Bisa masukin icon-nya Lewat tulisan tadi Ya Bisa lewat tulisan tadi Dan kita tinggal tambahin thumbnail aja Belakangan Tapi kadang aku suka ganti-ganti sih Kadang gak mau pakai Icon gitu kan Kadang pakai Kadang gak Pada-pada aja Nah ini aku tambahin lagi Stroke-nya aku tambahin Terus shadow-nya Inner shadow-nya gitu Jadi Pokoknya kalian coba aja Se Cocoknya kalian Terus checklist deh Nah ini Menurut aku Ya tulisannya Terus aku gantiin lagi Sampai yang mana Menurutku cocok Dan sesuai sama Pribadi aku Dan ini adalah Tulisan-tulisan yang sering Aku pakai Di thumbnail-thumbnail Video ku guys Jadi kebanyakan dari Video-video ku Thumbnailnya tuh pakai itu Nah karena itu Kosong banget tadi Jadi aku tambahin Video Bukan video Aku tambahin Gambar baru lagi Nah ini gambar Yang aku mau tambahin Supaya gak sepi gitu Gambar depannya Gini Gambar sampulnya Gini kan Nah Jadi Aku tambahin Terus aku nering-neringin Juga bisa Kayak gini guys Pokoknya tuh bisa Kalian atur-atur aja Menurutnya kalian tuh Cakep gitu loh Nah ini suka lari Kursornya Jadi ya Pani-pani kita aja lah Intinya Nah terus Teman-teman Kalau seandainya Kita mau tulis Sesuatu itu Apalagi kayak Gambar-gambar gini Kalau gambarnya tuh Kita masukin terakhir Maka dia akan Menimpa tulisan Di belakangnya Tapi tenang Kalian jangan Langsung delete dulu Karena ada caranya Kok biar Gampang Dan kita gak Gak capek Lagi ngetik gitu Nah biasanya Kalau kita udah Apa duluan Eh udah Kita tulis duluan Terus kita masukin gambar Maka tulisannya akan ketimpa Nah kalian bisa pilih Gambar layar Atas gambar kertas itu Terus tulisan Mana yang mau di copy Kalian Pilih gambar pena Ya Nah disitu Nanti ada gambar salin Kalian salin aja Terus yang di bawah Tulisan tadi Kalian Hapus Maka tulisannya Akan muncul di depan Di bagian depan Dia gak akan Timpa-timpaan lagi Gitu teman-teman Ya Contohnya kayak gini Tadi kan tertimpa Ini ke belakang Aku ulang lagi ya Aku ulang lagi Nah aku klik Gambar pensil Terus aku copy Gitu Nah dia akan muncul Di bagian depan gambar Jadi gak ketimpa lagi Sama gambarnya Gitu Itu contoh Karena kadang Waktu ngedit tuh Aku Kalau cukup dengan Satu gambar Aku cukup satu gambar aja Tapi kayak sekarang Ini kan kurang Jadi tadi pertama Di awal Aku gak masukin lagi Gambar Jadi aku Masukinnya belakangan Tapi kalau kita Editnya belakangan Masukin gambar Juga bisa Aman Tenang aja Ada caranya Jadi gak apa-apa ya Lebih kurangnya Seperti itu Kalau kalian mau Lebih bagusnya lagi Ya dari awal Udah dipikirin Matang-matang Oke Nah gampang banget Pokoknya setiap tulisan Aku tinggal Tambahin sedonya Aku tambahin Inner sedonya Aku tambahin Garis tepinya Nah gitu doang Tulisannya hanya Ya Gak pernah tukar-tukar Tulisannya Sekitaran Tiga tulisan itu Yang sering aku pakai Dan mungkin Yang Kalau kalian udah nonton Video aku dari awal Pasti tahu Pasti tahu Thumbnailnya aku tuh Tulisannya Sama Dan gak jauh-jauh Banget tulisannya Dari yang lain-lain Gitu Nah lebih kurang Seperti ini Nah terus Aku tuh Mau tambahin tulisan lagi Kalau memang gak mau tulisan Bisa teman-teman Kayak gini Icon Kalian tambahin aja Gambar icon Aku bikinnya kayak gini Ya Nah kita atur aja Mau digedein Mau dikecilin Itu bisa Jadi tergantung kita aja Kalian maunya dikecilin Atau Dibesarin thumbnail Thumbnail icon Se Bagusnya kalian Nah aku letakinnya tuh disini Aku letakinnya di tepi Tapi nanti bisa berubah Kadang-kadang tuh kayak gitu Suka ngeditnya tuh lama Untuk sementara disini Nah gini Terus gambarnya Dilepi-lepiin Tinggal kita rapi-lepiin doang Itu aja guys Gak Gak susah Gak repot banget ya kan Terus kita klik save Gambar harddisk Eh gambar Apa tuh ya Apa sih Diskette ya Gambar diskette Terus save deh Nah kalian bisa Pilih di gallery Itu masuk ke Album pixel lab Ya kalau aku disini Pixel lab Yaudah kita tinggal lihat Nah hasilnya kayak gini Tadang Bayang lah ya Jadi aku tuh Ngedit thumbnailnya tuh Gak ribet Pakai aplikasi pixel lab Ini aja teman-teman Nah kalau sekiranya Video aku membantu kalian Aku maunya Teman-teman like Share And subscribe channel aku Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax